10 Idola K-Pop Pria Sunshine Yang Bersinar Lebih Terang Dari Matahari Itu Sendiri Setiap grup K-Pop cenderung memiliki satu atau beberapa anggota Sunshine atau pembuat Sunshine dengan keperibadian cerah mereka dan energi yang mereka berikan kepada orang-orang di sekitar mereka Tanpa bahasa basi lagi, berikut adalah daftar lengkap idola K-Pop Pria yang bersinar untuk mencerahkan hari Anda Yang pertama, J-Hope BTS Tidak ada daftar idola K-Pop Sunshine yang lengkap tanpa J-Hope Kepribadiannya yang positif dan ceria dapat mencerahkan ruangan manapun secara instan 2. Young J-GOT 7 Kami cukup yakin tawa murninya dapat menyembuhkan penyakit apapun Dia sangat hulus dan manis Tidak mungkin ada orang yang tidak menyukainya 3. Hei Chan & Siti Julukannya adalah sains-sains penuh mengatakan itu semua Dia bahkan memberi penggemar pribadinya julukan bunga matahari Dengan tawanya acara dan menular serta lelucanya yang terus menerus tidak mungkin untuk tidak tersenyum ketika ada dia 4. Jung Wan Siti Julukannya Snooty Dengan sempurna merangkum keperibadiannya yang seperti anak anjing yang mengemaskan Dia bersedia, bertinggak imut dan melakukan apa saja untuk membuat anggota dan N-Citizennya tertawa atau tersenyum 5. Felix Trey Kids Felix sangat bersahaja dan tulus dan senyum serta tawanya yang bahagia selalu merupakan dorongan serotonin yang terjamin Dia selalu lembut dan peduli pada anggotanya dan suka membuat kue yang enak untuk menunjukkan cintanya 6. Baekhyun EXO Baekhyun selalu menjadikan misi pribadinya untuk membuat sesama anggotanya tertawa Anggota Super M-nya bahkan berbagi bahwa Baekhyun berusaha keras untuk membuat mereka tertawa dan berperan penting dalam memperkuat ikatan dekat mereka 7. Daeika XVII Daeike adalah salah satu dari banyak pembuat suasana hati XVII dan terus-menerus membuat anggota dan penggemarnya tertawa karena tindakannya Dia sangat lucu dan cerdas 8. Angie Astro Angie sangat cerah dan selalu penuh energi Tawanya sangat menular dan humornya telah membawanya ke acara comedy seperti blanket kick at night 9. Sonu Inhypen Bagaimana seseorang bisa melihat senyumnya yang cerah dan tidak merasa seperti sedang melayang Kehangatan dan kehadirannya yang lembut sangat menenangkan dan mendengar tawanya terasa seperti pelukan hangat 10. Sun Ethis Jangan terkecoh dengan kehadiran panggung yang mengintimidasi dan visual yang tajam Sun Ethis merupakan perwujudan dari U Keajaiban keanakan-anakan dan cintanya pada kehidupan pasti akan membuatmu merasa 10 kali lebih ringan 7 drama Korea menampilkan pemeran anti-hero atau anti-pahlawan yang dicintai banyak penggemar Seorang anti-pahlawan adalah karakter utama yang tidak memiliki kualitas heroik konvensional seperti moralitas, keberanian, atau tidak mementingkan diri sendiri Beberapa contoh populer di media barat adalah Deadpool, Dexter, Walter White, dan banyak lagi Tapi bagaimana dengan drama Korea? Ini tidak terlalu umum tapi sebenarnya ada beberapa drama Korea dengan tema anti-pahlawan dan ini adalah tujuan terbaik Yang pertama, Taksi Driver Kim Do-gi yang diperankan oleh Lee Jae-hun telah hidup sebagai perwira yang bertanggung jawab di pasukan khusus Namun ketika seorang pembunuh berantai membunuh ibunya dia menghabiskan hari-harinya dalam kesengsaraan Do-gi bertemu dengan Jang Sung Chol yang diperankan oleh Kim Ui Song yang merekrutnya untuk bekerja di perusahaannya Rainbow Taksi Rainbow Taksi adalah organisasi rahasia yang membalaskan dendam para korban yang tidak dilindungi undang-undang Sementara itu, Kang Hana yang diperankan oleh Esom adalah seorang jaksa yang sedang menyelidiki Rainbow Taksi ini Dia marah dengan perilaku mereka yang melanggar hukum tetapi juga merasa bingung melihat mereka menyelesaikan kasus-kasus yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Yang kedua, Dokter Prisoner Sari ini berpusat di sekitar seorang dokter terampil di Pusat Perawatan Darurat Rumah Sakit Universitas Lisansi medisnya ditangguhkan setelah insiden malpraktik medis terjadi ketika Direktur Dewan Rumah Sakit menyebabkan keributan Dia memutuskan untuk melamar kerja di penjara di mana dia berencana untuk berteman dengan orang-orang paling berkuasa di sana Taipan bisnis, selebriti, bintang olahraga, dan lain-lain Dengan sekutu ini, dia berharap bisa membalas dendam terhadap rumah sakit yang memecatnya 3. Vincenzo Pada usia 8 tahun, Park Joo-hyeong yang diperankan oleh Song Joong-ki diadopsi dan pergi ke Italia Dia sekarang menggunakan Vincenzo Casano dan merupakan pengacara yang bekerja untuk mafia Karena vaksi mafia berperang satu sama lain Dia melarikan diri ke Korea Selatan di mana dia terlibat dengan pengacara Hong Cha-yong yang diperankan oleh Jun Yeo-bing 4. Kill It Kim Soo-hyun yang diperankan oleh Jang Ki-yong adalah seorang dokter hewan yang juga merupakan seorang pembunuh profesional Hewan adalah satu-satunya sahabatnya Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia terus-menerus merindukan cinta Dia berjuang untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan apapun di sekitarnya Suatu hari, seorang klien memintanya untuk membunuh dengan imbalan informasi mengenai masa lalunya yang misterius dan konspirasi yang melibatkan kelahirannya The Hyun-jin yang diperankan oleh Nana pernah menjadi balerina tapi sekarang dia adalah seorang detektif yang bekerja di Seoul Meskipun dia terlihat dingin dan keras di luar, dia sangat simpatik Hyun-jin mempercaya instingnya dan tidak takut mengandalkan hal-hal di sekitarnya untuk membuat keputusan Dia mulai mengejar Kim Soo-yeon karena dia yakin dia adalah pembunuh berantai 5. Flower of Evil Meskipun Baek Hee-song yang diperankan oleh Lee Joon-ki menyembunyikan rahasia kelam, ia telah membangun kehidupan keluarga yang bahagia dan karir yang sukses Dia adalah suami yang penuh kasih sayang dan ayah yang menyayangi putrinya Namun kehidupannya yang sempurna mulai hancur ketika istrinya Cha Ji-won yang diperankan oleh Moon Jae-won Seorang detektif pembunuhan menyelidiki serangkaian pembunuhan dari 15 tahun yang lalu 6. Bad Guys Untuk memerangi kejahatan kekerasan yang meningkat Kepala Polisi meminta detektif Oh Gutak yang diperankan oleh Kim Sang-jung untuk membentuk tim yang terdiri dari penjahat Gutak mengumpulkan anggota tim yaitu Park Wung Chol yang diperankan oleh Ma Dong Sok yang merupakan gangster Ri Jung-moon yang diperankan oleh Park Hye-jin yang merupakan pembunuh berantai termuda dengan kecerdasan luar biasa dan Jung Tae-so yang diperankan oleh Jo Dong-hyok yang merupakan kontrak pembunuh Inspektur Polisi Yoo Mi-yong yang diperankan oleh Kang Ye-won juga bergabung dengan tim 7. The Last Empress Terletak di alam semesta alternatif di mana Korea adalah monarki pada tahun 2018 Oh Sunny yang diperankan oleh Jang Nara adalah seorang aktris musikal optimis yang menikahi kaisar Dia menjadi terlibat dalam perebutan kekuasaan istana dan pembunuhan misterius yang memicu peristiwa yang mengancam monarki itu sendiri Dia bekerja sama dengan Nawang Sik yang diperankan oleh Choi Jin-hyok yang bekerja sebagai pengawal keluarga kekaisaran untuk mengungkapkan kejahatan keluarga kekaisaran Nawang Sik awalnya mulai bekerja di istana untuk membalas dendam pada orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya Jadi kalau kalian lebih suka drama bergenre apa atau skala satu drama yang sudah disebutkan tadi jadi favorit kalian Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Hpopers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton